Perang lawan Hamas, tank Israel malah tembak mati dua tentaranya sendiri. Sebuah tank tempur pasukan pertahanan Israel, IDF, menembaki gedung di Gaza tempat tentara cadangan IDF berlindung ketika perang melawan Hamas berkecamuk. Tembakan itu menewaskan dua tentara Zionis dan melukai dua tentara lainnya, mengutip laporan dari Times of Israel. Jumat, tanggal 3 Mei tahun 2024, penyelidikan internal IDF mengungkapkan dua tentara Zionis itu tewas pada hari Minggu dalam apa yang disebut sebagai insiden friendly fire. Menjelang penembakan mematikan tersebut, satu detasemen pasukan Israel telah disergap oleh pasukan Hamas di sepanjang salah satu rute utama yang melintasi daerah kantong tersebut. Tembakan tank tempur tersebut menyasar sebuah bangunan di mana pasukan Israel lainnya sedang berlindung pada saat itu. Israel melancarkan serangan besar-besaran di daerah kantong Palestina yang berpenduduk padat tersebut setelah serangan mematikan oleh militan Hamas pada tanggal 7 Oktober tahun 2023, yang menurut militer Zionis telah menewaskan sekitar 1.200 orang dan ratusan lainnya di Sandera. Operasi darat dan pengeboman udara balasan Israel sejauh ini telah menewaskan lebih dari 34.000 orang, menurut pihak berwenang Gaza. Sejak meluncurkan invasi brutal ke Gaza Oktober lalu, IDF telah berulang kali dituduh melakukan pengeboman dan penghancuran infrastruktur Gaza, termasuk kawasan pemukiman, rumah sakit dan universitas, serta menyerang pekerja bantuan internasional. Pada tanggal 1 April, pesawat tak berawak militer Israel menyerang konvoy kemanusiaan di Gaza, milik kelompok bantuan World Central Kitchen, WCK, menewaskan tujuh pekerja bantuan, termasuk warga negara Inggris, Australia, Polandia, Palestina, dan dua warga negara Amerika-Kanada. Insiden ini menimbulkan kecaman global, dan IDF mengakui bahwa para perwiranya telah melanggar aturan keterlibatan. Dua orang dipecat dan tiga lainnya mendapat teguran. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!